Kembali bersama kami pemirsa kericuhan mewarnai pengosongan rumah bekas kantor konsulat jenderal atau konjen Rusia di Medan Polonia, Sumatera Utara. Sementara seorang petugas SPBU terluka usai mengejar sopir minibus kabur usai mengisi BBM di SPBU di Pasarbo, Jakarta Timur. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Polisi terlibat kericuhan dengan dua orang pengacara yang diduga menghalangi pengosongan rumah bekas kantor konsulat jenderal Rusia di kelurahan Anggrung, Medan Polonia. Dua orang pengacara ini berdali seharusnya ada putusan pengadilan terkait status rumah tersebut. Rumah ini sempat ditempati konsulat Uni Soviet sejak tahun 1949, namun rumah ini telah ditinggalkan penghuninya sejak runtuhnya negara tersebut pada tahun 1991. Dati-detik seorang petugas SPBU mengejar sopir minibus kabur usai mengisi BBM di SPBU terekam CCTV di kawasan Pasarbo, Jakarta Timur. Nas petugas SPBU ini mengalami luka-luka akibat terseret saat berusaha menghentikan laju kendaraan. Pengemudi minibus ini melarikan diri setelah mengisi bahan bakar minyak senilai 300 ribu rupiah. Warga beramai-ramai menangkap seekor buaya di sebuah sungai dekat dengan pengukiman warga di desa Tapalang, Mamucu. Reptil sepanjang 3 meter ini ditangkap warga menggunakan pancing dengan umpan daging ayam. Keberadaan buaya ini sangat meresahkan karena pernah menerkam seorang warga hingga terluka beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton!